Kua berwobot hampir satu ton ini, pertama kali ditemukan petugas Sar Pantai Parang Triti Senin pagi di kawasan Pantai Parang Kusumo Bantul, Yogyakarta. Di Yututul ditemukan menepi dan mati terseret gelombang. Fenomena langka ini langsung jadi bukan warga. Banyak yang mendekat untuk mendokumentasikannya. Jadi, kita kesini pagi-pagi, eh ternyata kami mau pulang, mau pulang ke Malika, balik ke kos, eh tiba-tiba katanya ini dari sana tuh ada ikan terdampar. Jadi yaudah, kami langsung dari sana tuh langsung kesini gitu. Penyidugah Yututul mati karena terluka pada bagian lambungnya. Sambil menanti proses penyeldikan serta penguburan, petugas mengikat bangkai Yutul agar tidak terseret kombak. Kalau menurut risetnya, dia kalau mau mati emang cari tempat yang gagal. Jadi kemungkinan dia sudah sekarat terus dia menepi sendiri. Bukan kali pertama. Kawasan pantai Parangkusumo kerap menjadi lokasi pendaratan hiu maupun paus berukuran besar. Terutama musim ini. Itutulah toring jodentipus biasa mencari mangsa di pinggiran. Agung Sulistio melaporkan. Terutama musim ini.